Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Astri Ayupruwati Dila Akademia Family Youtube Channel Nah kali ini saya akan berbagi Kepada anda semuanya Terkait dengan satu software Yang tentunya akan membantu kita dalam Membuat yang namanya Penelitian Nah penelitian kan tidak dibuat sembarangan Harus ada yang namanya Kebaruan dan juga originalitas Dari sebuah penelitian tersebut Nah software ini membantu kita dalam melakukan Analisis bibliometrik Bagi melihat bagaimana Perkembangan-perkembangan terkait Dengan penelitian yang ingin Kita teliti ya berdasarkan Metadata dari jurnal-jurnal Ya baik yang Berasal dari Google Scholar Maupun jurnal-jurnal internasional Yang bereputasi lainnya Oke nah silahkan simak video berikut ini Terkait dengan bagaimana sih caranya ya menemukan suatu novelty Menggunakan ya bantuan dari software yang namanya Force Viewer Oke silahkan simak video berikut ini Halo nah jadi ya yang pertama harus dilakukan Untuk membuat ya satu analisa bibliometrik Bagi menemukan yang namanya originalitas Maupun novelty dalam sebuah penelitian Nah ini kita perlu Mendownload software yang bisa Membantu kita untuk melakukan analisa tersebut Nah softwarenya adalah Force Viewer Nah nanti tinggal Masuk ke dalam Force Viewer.com ya nanti saya akan Berikan link di bawah video ini Dan juga nanti masuk langsung Ke menu download nah anda silahkan Download langsung Force Viewer ya untuk Microsoft Windows System Ya jika menggunakan program operasional Laptop ataupun komputernya Windows Dan juga untuk macOS disini juga ada Ya atau any other systems ya silahkan nanti Di download nah ini ketika nanti sudah download Ikuti saja langkah-langkahnya ya Kalau di macbook itu kebetulan Nanti anda akan memperoleh Force Viewer langsung dalam bentuk Folder seperti ini Jadi nanti ada folder Force Viewer masuk ke sini Nanti langsung tinggal klik saja Ya pada Tanda ataupun Logo dari Force Viewernya Maka nanti akan langsung masuk ke Menunya Force Viewer Jadi tidak perlu menginstall lagi Nah yang bagi program Windows Nanti silahkan lakukan Instalasi sesuai dengan Kebutuhannya Oke nah sekarang ya untuk melakukan Langkah kerja dari Force Viewer Yang kita perlukan disini adalah Kita memerlukan satu kumpulan Dari sumber-sumber ya yang ingin kita kaji Ya dari penelitian-penelitian terdahulu Nah untuk melakukan pengumpulan itu ya Biasanya kita bisa langsung masuk ke Scopus.com ya dengan melakukan pengambilan database dari Scopus ya Ataupun ke Web of Science Melakukan pengambilan langsung dari Web of Science Tapi biasanya kalau kita melakukan pengambilan dari Scopus ya Kita bukan Ataupun tidak berlangganan Scopus itu tidak bisa Ya jadi Jika ingin metadatanya Scopus ya saya sudah Perlihatkan video sebelumnya ya terkait dengan publish or perish Ya bagaimana melakukan pengambilan database Scopus ya Web of Science ya Maupun disana juga ada Google Scholar Nah silahkan lihat video yang ini Oke nah disini saya asumsikan bahwa kita semua juga Nah disini saya asumsikan bahwa kita sudah melakukan pengambilan metadata ya dari sumber penelitian-penelitian ya baik itu Scopus, Google Scholar dan segala macamnya yang ingin kita tampilkan nantinya di FOS Viewer Nah langkah yang pertama ya langkah baiknya sebelum langsung masuk ke FOS Viewer Nah data-data tersebut ya kita cek kelengkapannya ya di dalam Mendeley ya jadi yang Anda butuh aplikasi kedua ya ini aplikasi Mendeley ya nah jadi ini adalah data yang sudah saya peroleh ya terkait dengan SMA ya terkait dengan SMA performance ya dan juga disini ada juga SMA performance yang saya ambil dari Google Scholar Kalau yang ini yang saya ambil dari Scopus ya kalau ini tentang bisnis performance Nah nanti ketika data yang sudah dimasukkan ke Mendeley terlebih dahulu ya cara memasukkan datanya nanti silahkan create saja folder misalkan disini saya buat new folder Oke Kita mau masukkan data ya tinggal add file Data yang sudah kita dapat tadi misalnya ya mau kita masukkan ke sini Saya ambil contohnya ini ya dalam format RIS ya ini sudah ada juga di video sebelumnya untuk POP ya publish or perish Nanti tinggal dimasukkan nanti dia akan langsung masuk seperti ini Ya Nah Nah untuk ini ya untuk nantinya menggunakan FOS Viewer agar lebih bagus hasilnya ini harus Anda cek satu persatu Ya kelengkapan dari apanya kelengkapan dari author keywords nya disini yang penting Ya dan juga tentunya judul wajib ada dan juga author keywords nya ini wajib juga ada Ya karena kita mau menganalisa Analisa bibliometriknya itu berdasarkan keywords yang digunakan ya Karena keywords nya disana nanti akan membantu kita ya untuk mencari ya apakah variable yang kita gunakan itu Dalam sebuah penelitian yang mau kita teliti itu masih sifatnya orisinil Ya masih sifatnya baru ya atau memang sudah banyak ya yang melakukan penelitiannya Oke nah ini saya anggap ya manualnya sudah oke berarti kita sudah bisa lakukan Analisa dengan FOS Viewer ya Caranya gampang saja untuk FOS Viewer nanti tinggal klik pada create Ya nanti pilih ya create a map based on bibliographic data Nah ini ya karena kita tadi sudah simpan datanya Sebenarnya bisa juga create a map based on text data Kalau untuk text data nanti yang akan dibaca adalah term-term dari judul Ya dari judul ya dari kalau dari keyword ini nanti di bibliographic ini yang akan dibacanya Ya tapi saya lebih senang yang based on bibliographic data karena dia lebih tidak berantakan Ya kalau dari judul dia judulnya masih berantakan Ya di judul itu masih ada kata-kata umum Kalau di bibliographic data ini sudah membaca memang keyword-keyword penting Yang memang menunjukkan variable-variable penelitiannya Ya kita tinggal next Ya klik pada read data from reference manager files Next Oke Sini saya coba cari data yang sudah tadi saya simpan Saya coba masukkan SME terkait dengan performance yang dua ini saja Oke Jadi bisa masukkan 2, 3, 4 ya file risk-nya Ya nanti dia akan terbaca semua Next Nah ini pilih co-occurrence ya Untuk membaca memang keyword-nya Oke Nah ini keyword 1 pun dibaca Ya saya pilih keyword 1 Nanti Anda kalau mau keyword 2 Yang keyword 5 terbaca terserah Ya disini keyword 1 saja Agar semua keyword masuk terbaca Nanti kita mau lihat hubungannya Berarti ada 467 data Nah disini nanti juga bisa dipilih Selektif keyword-nya Ya yang tidak sesuai Ya silahkan boleh dibuang Ya kalau saya tadi Sudah ada semua Oke Nggak ada masalah Ini boleh kita finish Yes Oke ya Nah nantinya ya Foss viewer akan menampilkan hasil analisa bibliometrik seperti ini Ya ada warna-warna Ya disini ada menunjukkan warna orange terkait dengan SMA SMS performance Ini hanya beda kata ya Satu SMA Satu lagi SMA Yang pakai S ya SMS performance Nah disini kita bisa lihat ya Jaring-jaring ini menunjukkan hubungan-hubungan Ya yang Telah ya melakukan penelitian-penelitian Yang ada kaitan dengan SMS performance Disini juga Ada Entrepreneurial orientation Innovation Ya innovation Virm performance Nah ini sudah banyak nih Kalau yang Besar-besar ini Berarti penelitiannya Di bibliometrik ini banyak yang melakukan penelitian tentang ini Termasuk juga disini SMS performance Nah disini Ya dari sini Nanti kita bisa lihat Kalau penelitian kita ingin memecahkan Satu masalah ataupun fenomena terkait dengan kinerja dari UKM Di dunia itu ya Di dunia Ya di database-nya Scopus Itu yang melakukan penelitian ya Terkait dengan SMS performance itu banyak yang terkait Dengan variable nih Administrative barriers ya Corporate governance Business model innovation Entrepreneurial orientation Pokoknya semua yang ada hubungan dengan SMS performance Berarti disini Ini yang melakukan kajian Tentang ini Ya Nah jadi seperti itu Kita mau lihat kebaruan kita dari mana Misalkan kita ingin Kita mengkajinya tentang Kinerja UKM Ya Tetapi yang Tentang Virm age misalnya Ya Virm age disini Nah kalau kita lihat Yang mengkaji kinerja UKM Berdasarkan umur perusahaan disini Letaknya masih sangat jauh Letaknya masih sangat jauh hubungannya Ya ini sangat jauh hubungannya Dan Kecil Ya warnanya kecil Artinya ini menunjukkan Yang mengkaji kinerja UKM SMS performance Dari segi verb age ini masih Tergolong sedikit Ya Jadi kalau kita mau mengkajinya Masih ada ruang disini Untuk melakukan kajian terhadap ini Ya Tetapi kalau yang mengkaji SMS performance Ya Yang kaitannya dengan entrepreneurial orientation Wow disini sudah banyak sekali Lihat entrepreneurial orientation itu sampai Berbentuk besar Ya Dan juga dekat dengan SMS SME Ya Performance nya Nah Kalau Kita lihat yang lain lagi nih Tentang business model design Juga masih sedikit Ya Tentang Virm capabilities Ya ini juga masih Sedikit Ya Family Movement Jadi disini adalah Ruang-ruang bagi peneliti Untuk melakukan kajian Terhadap SMS performance Ya Jadi Inilah Hasil bacaan bibliometrik Dari Voss Viewer Jika dilihat dari Network visualization nya Ya Nah jadi Ini Oke Nah yang selanjutnya Jika kita lihat dari overlay Jadi overlay ini menunjukkan Tahun berapa Tahun ya Tahun terbaru Terlama Coba lihat Di tahun-tahun terbaru ini 2019 ke atas ini Banyak orang mengkaji Kinerja UKM itu Tentang yang namanya Brand orientation Nah ini masih baru Ya Tentang Empowering leadership Ini masih baru Ya Capital structure Credit risk Ini masih baru Nah yang kalau yang sudah lama 2015 Ini yang warnanya sudah gelap-gelap Ya Seperti contohnya disini Learning orientation Itu sudah lama Entrepreneurship Itu juga sudah lama Ya Dan lain-lain Financial performance nya Competitive Ini bisa dilihat nanti disini Ya Ini ditunjukkan Oleh yang namanya Overlay visualization Ya Nah yang terakhir disini Density visualization nya Ya jadi density visualization ini Untuk memperlihatkan Semakin Dia berwarna Ini kuning Nanti bisa sampai merah ya Warnanya gitu ya Semakin merah Menyala warnanya Itu penelitian memang Sudah banyak Yang melakukannya Ya Tetapi Kalau Warnanya gelap Ya Ini sedikit Seperti tadi saya bilang Empowering leadership Cluster development policy Ya ini masih sedikit Si personality Nah jadi disini Ketika kita menginginkan Satu originalitas Maupun kebaruan Dari penelitian Ya Kita bisa Menggunakan Ya Force viewer ini Sebagai Bahan Ya Sebagai Bahan dasar Ya Bagi kita Ya Untuk Mengenali Variable-variable Yang hendak kita teliti Itu lebih dalam lagi Ya Kira-kira Variable nya baru Atau tidak Kira-kira Variable nya ini Sudah banyak Yang meneliti Atau tidak Ya dari jurnal-jurnal Internasional Reputasi Maupun Jurnal sekolar Dan segala macamnya Jadi Ini memang Sangat membantu kita Ya untuk menemukan Yang namanya Originalitas Dan juga novelty Dalam penelitian Nah jadi Sangat mudah sekali Untuk menggunakan Force viewer Ya dan juga ini Sangat membantu kita Para peneliti Dan Hanya tadi pesannya Ya pastikan Cek terlebih dahulu Mendeley nya Dan juga pastikan Keyword nya Itu tertata rapi Di Mendeley Agar bisa menghasilkan Ya network Overlay Dan juga density Visualization Yang Bagus Ya Yang dapat Memperlihatkan Anda Terkait dengan Bidang-bidang Ilmu Ya Bidang-bidang Konsep-konsep Penelitian Yang Terkait dengan Penelitian yang Hendak Anda Peliti Ataupun Pecahkan Masalahnya Oke Nah demikian Ya semoga Bermanfaat Sandingkan video ini Dengan video POP Agar Anda Lebih memahami Penjelasan kami Sebelumnya Terkait dengan Bagaimana Mengambil Ya Database Penelitian Yang hendak kita cari Dari Database nya Skopus Ya Web of Science Semua pun Google Sekolah Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam La Academia Family